Inilah rumah baca yang didirikan Polres Kebumen di Desa Siduharjo, Kecamatan Puring. Rumah baca ini didirikan Polres Kebumen sejak tahun 2019. Tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak generasi penerus. Untuk itu di rumah baca ini, oleh Babin Kantipmas, anak-anak diberi pendidikan karakter, anti-intoleransi, dan anti-radikalisme. Seiring dengan pandemi COVID-19 yang mengharuskan anak-anak lebih banyak belajar di rumah, rumah baca ini dilengkapi fasilitas internet. Dengan jaringan internet, para siswa dapat sekolah daring secara gratis. Hanya saja di rumah baca, kegiatan anak-anak tetap diawasi, dengan tujuan agar tidak menyimpang dalam memanfaatkan jaringan internet. Masa pandemi ini, ternyata masih ada kapolri yang berinisiatif dan mempunyai rasa empati terhadap masyarakat sekitar. Jadi, dengan adanya rumah pendekia yang mempersilahkan para warga, adik-adik sekarang belajar daring yang dalam jaringan, online. Ini Babin Kantipmas mempunyai inisiasi untuk membuat belajar secara online juga. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, rumah baca menerapkan protokol kesehatan. Jumlah siswa yang memanfaatkan dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok maksimal 20 orang. Itu saja mereka juga harus jaga jarak, memakai masker, dan kerap mencuci tangan menggunakan sabun. Saya merasa berhatiin dengan anak-anak sekarang yang sekolah dengan menggunakan online. Karena masih di daerah saya masih banyak yang butuh atau masih kurang. Jadi saya mempunyai keinginan dan mempunyai inovasi untuk di rumah belajar ini. Saya menyediakan bevi ataupun sementara masih tethering pakai HP. Para siswa dan orang tua menyambut positif rumah baca ini. Karena jaringan internet di rumahnya jelek, sehingga kesulitan dalam mengikuti sekolah dari. Kalau belajar dari sama teman-teman itu ada wibi gratis. Ya rame-rame, senang. Kalau kesini tiap jam berapa? Ya kadang jam 8 udah disini kan dimulainya jam 8 sampai jam 12. Sampai jam 12 ya. Setiap hari ya? Iya. Setiap hari. Mewakili dari orang tua, anak-anak. Ini sangat sekali mendukung adanya rumah baca disini. Bisa membantu anak-anak yang disini pada belajar. Itu jadi orang tuanya juga sangat berterima kasih bisa belajar disini dengan semangat. Meski penggunanya banyak, rumah baca hanya buka mulai jam 8 pagi sampai pukul 14 siang. Ini dilakukan agar para siswa dapat berinteraksi langsung dengan keluarga di rumah. Dari Kebumen, Johar Toyo, INews, melaporkan.